Oke, kita akan membahas tentang mekanik spesif motion Untuk itu sebelumnya siapkan dulu beberapa file yang saya siapkan di classroom Anda download dan Anda pasang Nah, spesif motion itu apa? Spesif motion merupakan gerakan pesawat di mana kita bisa merasakan seolah-olah tidak adanya gravitasi Sehingga pesawat yang kita kendalikan bergerak bebas 360 derajat kemanapun dia ingin pergi Sebagai contoh, game asteroid tahun 80-an menggunakan mekanik ini Di mana ketika kita pencet tombol atas, panah atas, pesawat bergerak melaju ke depan Lalu kita bisa merotasi pesawat tersebut dengan menggunakan panah kiri atau panah kanan Apabila pesawat mencapai tepian dari area Misalkan dia menembus sisi kanan dari area Maka pesawat akan direposisi ke sisi seberangnya Muncul kembali di sisi sebelah kiri Nah, untuk kecepatan Kali ini di spesif motion ada dua kecepatan yang dimaksud Yang pertama adalah kecepatan laju pesawat, velocity Serta yang kedua adalah kecepatan putar pesawat Kecepatan rotasi pesawat Atau kita biasa sebut sebagai angular velocity Di dalam game engine yang kita pakai Kecepatan putar pesawat itu ditentukan oleh variable rotation speed Dengan satuan berapa derajat per detiknya pesawat berputar Kita akan coba itu Nah, untuk mengkalkulasi berapa kecepatan laju pesawat Karena pesawat bisa bergerak 360 derajat ke arah yang dia inginkan Maka kita harus mengkonversi akselerasi pesawat ini Ketujuan yang dia inginkan Kita harus petakan akselerasi pesawat ini Ke sumbu Y dan sumbu X Karena di game engine kita Kita harus menginputkan dua nilai ini X dan Y nya Untuk itu Cara termudah dalam menggunakan rumus Pitagoras Jika Anda lihat di sini Jika saya punya akselerasi ke sana Maka berapa K panjang sumbu X di sini Maka dengan mudah kita temukan dengan merumus F Dikali cosinus teta Teta adalah berapa derajat dari sumbu horizontal pesawat itu menghadap Untuk sumbu Y nya Kita temukan dengan cara mengalihkan F Dikalihkan dengan sinus teta Oke, kita akan coba ini di sini Nah, pastikan Anda sudah menggunakan file-file yang saya maksud Kita akan menambahkan beberapa bagian Preload sudah disiapin sebelumnya Nah, function create juga sudah disiapin Di sini Anda lihat Arcade physics kita load Kemudian kita letakkan gambar background Kemudian kita punya spaceship aset Dan Anda lihat di sini player angle nya Kita atur minus 90 derajat Kalau Anda coba tampilkan di layar Seperti ini ya Maka Anda akan melihat pesawatnya menghadap ke atas Jika program ini saya comment Seperti ini Maka Anda lihat pesawatnya akan Menghadap ke arah kanan Kita akan ubah pesawatnya agar menghadap ke atas Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah Men-setup beberapa satuan untuk variable-variable Ini ya Protection speed 180 Acceleration 200 Maximum speed 250 Angka-angka ini bisa diganti sendiri ya Jadi tidak mengikat Just trial and error saja Oke Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah Di sini Kita mulai saja Kita akan men-enablekan physics untuk pesawatnya Game.physics.arcade.enableplayer Seperti ini Ingat ya Player di sini adalah object player yang kita siapin Kemudian kita atur agar pesawatnya tidak melebihi kecepatan Yang kita define di awalnya Jadi kita gunakan Max Velocity.set2 Untuk sumbu X dan sumbu Y nya Kita menggunakan max speed Jadi pesawat tidak akan pernah melebihi max speed Membatasi kecepatan pesawat Oke Selanjutnya kita akan membuat pesawatnya berotasi Ya Di sini kita masuk ke fungsi update Yang akan dirender setiap framenya Jadi tempat yang cocok untuk menangkap Inputan keyboard Untuk inputan keyboard kita siapkan menggunakan ini ya Create cursor key di sini Pertama-tama Kita deteksi apakah Tombol kiri keyboard ditekan Jika iya Maka kita Tambahkan kecepatan angular Kecepatan angular dari pesawat tersebut Menjadi negative rotation speed Ya Untuk gerakan yang counterclockwise Berarah Berkebalikan jarum jam Maka nilainya negatif Selanjutnya Sedangkan gerakan untuk yang counterclockwise Yakni panah kanan Keyboard panah kanan Maka pesawat akan Memiliki angular velocity yang positif Jadi tanpa negatif di sini Apabila tidak menekan tombol apapun Jangan lupa untuk Mengset angular velocity nya menjadi 0 Oke Selanjutnya kita akan Mencoba menggerakan pesawat Dengan cara menekan panah atas Supaya dia teraklerasi Caranya bagaimana Kita tambahkan programnya di sini Courses Dot Up Dot is down Panah atas ya maksudnya Lalu kita ubah Property Physics dari Si pesawat Yakni property physics acceleration Untuk sumbu X dan sumbu Y Dimana Akselerasinya Rumusnya Untuk sumbu X Kita gunakan akselerasi Dikali Osinus theta Oke Di sini Kita tinggal Masukkan aja Rumusnya Jadi Math Sorry Acceleration Ya di atas kita sudah punya Variable acceleration Kita kalikan dengan Math.cost Layer.rotation Seperti ini Oke Untuk sumbu Y Kita ubah Ini menjadi Y Lalu ini kita jadikan Sin Oke Supaya Menarik Kita juga menjalankan Animasi Pesawatnya Bergerak Jadi animasinya adalah Ada api yang muncul Di belakang pesawatnya Lalu apabila Tidak ada tombol yang ditekan Maka kita harus Menulkan Akselerasi pesawat Agar dia tidak Bergerak terlalu jauh Dengan menggunakan Set to 0,0 Dan kita Meniadakan animasi Dengan cara Mengganti Frame Number nya Mari kita coba Oke Kita reload Di sini Di sini kita Anda lihat Pesawatnya bergerak Dan ada animasi Api kecil Di belakangnya Ya Jadi dia bisa bergerak Sambil berotasi Nah Anda lihat Apabila pesawatnya Keluar area Maka harusnya Dia muncul di area Seberang Bagaimana caranya Kembali ke sini Pertama-tama Kita deteksi dulu Apakah Posisi X Dari pesawat tersebut Melebihi Dari Leber Area kita Jika demikian Maka Kita reset Jadi 0 Demikian pula Apabila Pesawat tersebut Lebih kecil ya Posisinya lebih kecil Dari area Permain kita Di sebelah kiri Ingat ya Untuk posisi X 0 Itu artinya Dinding kiri Sedangkan Untuk yang sebelah kanan Kita menggunakan Game.board.width Di sini teman-teman Kita langsung Reset posisinya Ke Posisi game Area permainan Di sebelah kanan Jadi mari kita coba Tes Di sini Saya akan mencoba Tembuskan pesawatnya Ke dinding kiri Dan anda lihat Dia muncul kembali Di Dinding Kiri Dari kanan ya Nah ini di kiri Dia akan muncul lagi Di kanan Seperti itu Nah di sini Kita akan mencoba Memprogram untuk Yang Dinding atas Dan bawah Prinsipnya sama Kita ganti Jadi Y Lebih besar dari Game.board.height Maka di sini Kita Ubah Nilai Y Sama dengan 0 Bagian ini artinya Apabila Pesawat pemain Posisi Pesawat pemain Lebih besar dari Tinggi Tinggi area permainan Artinya Dia tembus ke bawah Kemudian Lakukan hal yang sebaliknya Dot Y Lebih kecil dari 0 Di sini kita Jadikan Nilainya Sama dengan Gate-nya Artinya kalau Pesawatnya tembus atas Dia akan Muncul dari bawah Mari kita coba Iyep Betul Dia muncul dari bawah Lalu apabila kita Tabrak ke bawah Dia akan muncul dari atas Nah teman-teman Inilah Basic Spesive Motion Bentar lagi Kita akan mencoba Tutorial selanjutnya Yaitu Basic Spesive Motion Dengan drag Cumplik